Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak bisa digunakan untuk men-scroll menggunakan 2 jari Biasanya scroll itu menggunakan 2 jari itu kan bisa Dan untuk zoom juga harus menggunakan 2 jari Nah terus caranya gimana kak untuk mengatasi hal tersebut Nah kalian bisa lakukan cara ini Pertama silakan kalian hubungkan laptop kalian dengan jaringan internet terlebih dahulu Jika sudah silakan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih device manager Nah di device manager ini silakan kalian klik panah pada bagian mesh and other pointing devices Kemudian kalian klik kanan mouse yang kalian gunakan atau mouse yang sedang kalian gunakan Nah biasanya mouse internal itu namanya depannya ada ilan input device ini ya Nah kemudian kalian bisa klik kanan Kemudian kalian pilih update driver Setelah itu kalian pilih search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah selesai kalian close aja dan kalian close aja Kemudian kalian bisa restart dengan cara klik tombol start Kemudian kalian pilih bagian power dan restart laptop kalian Nah jika sudah di restart silakan kalian pergi ke menu search Kemudian kalian tulis disini touchpad setting Nah jika sudah kalian klik pada bagian touchpad setting Kemudian kalian scroll ke bawah Nah pada bagian scroll and zoom kalian klik Nah disini kalian centang semua ya Ini di centang ini di centang Nah jika sudah silakan kalian close aja Dan silakan kalian coba apakah sudah bisa untuk men-scroll menggunakan dua jari atau belum Jika masih belum bisa juga kalian bisa klik kanan pada desktop Bebas ya dimana Kemudian kalian pilih personalize Nah di personalize ini silakan kalian pilih windows update Dan pastikan laptop kalian terhubung dengan jaringan internet terlebih dahulu ya Nah jika sudah silakan kalian bisa update windows 11 atau windows 10 kalian Dengan cara check for update Kemudian jika update nya sudah selesai Kalian bisa langsung restart laptop kalian Dengan cara klik menu start Kemudian kalian bisa klik ini Dan klik restart Jadi tunggu hingga proses instalasi windows update itu selesai Nah jika sudah selesai kalian bisa coba apakah sudah berhasil atau belum berhasil Biasanya sih sudah berhasil Kalau kalian belum berhasil juga mungkin ada kesalahan pada touchpad kalian atau hardware nya Untuk itu kalian bisa bawa ke teknisi terdekat atau dibawa ke service center terdekat Untuk mengetahui kerusakan hardware di laptop kalian Nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semain berkembang Dan kalian akan terus terbantu tanpa terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu mengalami kendala silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih